assalamualaikum dulur dulur welcome back my youtube channel astranto jakarta kali ini Bima Anap ingin mengajak dulu-dulu semua untuk sharing ya di tengah malam ini sebelum sebelum kita menjalankan dua rokaat yang betapa nikmatnya ya buat dulurku menjalankan monggo semoga dulur-dulurku selalu berikan keselamatan kesehatan dan rezeki yang melimpah seperti itu jadi Bima Anap belum tertidur yang biasanya udah tidur jam 10 ya dulur-dulur tapi kali ini belum bisa tidur belum bisa tidur-dulur karena apa karena di dunia sosial media sekarang ini terutama YouTube sedang ramai mungkin bukan YouTube aja tapi Instagram juga terkait permasalahan antara Mbak Sintia tim dengan Mixed Martial Art Team yang rela mendatangi langsung ke tempat sana ya ke tempat Harimau Utara untuk mengklarifikasi secara langsung tentang konten-konten yang di-upload oleh Mbak Sintia ini jadi intinya dalam video tersebut kita simpulkan ya bahwa tim MMA ini tidak main-main mengenai permasalahan yang terjadi saat ini terutama kenapa kok saya juga belum bisa tidur kenapa kok di sosial media cukup ramai disitu melibatkan nama persaudaraan sehati-hati jadi buat dulur-dulurku ya kebetulan saya juga disini banyak kontek dengan dulur-dulur yang kebetulan hadir disana juga saya minta sebelum kita membahas lebih jauh jangan melihat tentang komunitas dulu ya kan tentang divisi apapun saya mengajak dulur-dulur semua untuk melihat tentang nama persaudaraan setia hati terate mungkin banyak dulur-dulur yang komen ya sebelum saya upload video saya yang berjudul belum selesai antara CC team dan MMA team sampai melibatkan nama PSAT itu terus terang saya terpanggil untuk mengupload video tersebut karena agar dulur-dulur semua mau mengerucut ke konten saya terlebih dahulu sebelum nanti ada reakluder-reakluder yang mengupload video tentang permasalahan ini yang mencoba memprovokasi kita semua agar terpecah belah bahwasannya disana ada saudara kita yang mengatasnamakan PSAT untuk numpang tenar saja dan sebagainya jadi begini dulur-dulur kenapa saya mengajak dulur-dulur semua untuk jangan melihat komunitas untuk permasalahan ini ya kita lihat nama besar organisasi kita persaudaraan setia hati terate karena dari sekian banyak komentar ada yang beranggapan bahwa disana ada dulur kita yang mumpang tenar atau apa sih tujuannya mereka disana ya kan apa sih tujuan warga PSAT kok ikut-ikutan dalam permasalahan ini ya kan sebenarnya permasalahannya sudah kita ketahui sejak lama awal mula kenapa kok dulur-dulur kita banyak yang hadir disana ya kan karena disana ini mereka benar-benar ingin memastikan dan ingin klarifikasi secara langsung dengan pihak Mbak Sintia ada video-video dia yang mengupload konten yang mengatasnamakan PSAT yang alhamdulillah memang disitu adalah warga PSAT namun disini menggunakan sakra lengkap yang mengakibatkan banyak persepsi yang salah dari dulur-dulur yang menonton video tersebut jadi tujuan dari saudara-saudara kita hadir tidak lain tidak bukan agar Mbak Sintia mau mengklarifikasinya kalau warga PSAT yang bersangkutan alhamdulillah sudah mengklarifikasinya dan meminta maaf lain saja dari dulur-dulur kita ingin bertemu langsung dengan Mbak Sintia karena kemarin sebelum lebaran itu banyak dulur-dulur yang datang kepediamannya kepedepokannya namun tidak bisa bertemu dengan Mbak Sintia langsung dulur-dulur karena itulah dulur-dulur kita hadir kesitu itu adalah alasan yang pertama yang kedua karena disitu juga ada saudara kita Mas Wardi Mbak Mala dan Mas Panji jadi sebenarnya bukan karena dulur kita ini disana mau numpang tenar atau dulur kita disana ini tidak ada tujuan kalau misalnya permasalahan ini ada di Jawa Timur saya yakin dulur-dulur yang di Jawa Timur pasti juga akan hadir dalam acara tersebut intinya kan dalam persaudaraan saya terhati itu kan rasa persaudaraannya apabila ada dulur kita yang kesusahan atau dulur kita memiliki hajat atau dulur kita yang sedang menghadapi permasalahan dengan orang lain pasti saudara-saudara yang lain akan mensupport penuh jadi bukan karena ingin numpang tenar dan sebagainya bukan dulur-dulur karena saya disini tidak bermaksud untuk membela pihak manapun ya kan karena saya sendiri pun tidak tergabung dalam komunitas yang pada saat itu hadir dalam video tersebut ya kan jadi saya disini sebagai kreator saya ingin bersifat netral dulur-dulur siapapun warga persaudaraan setiap hati terhati yang membutuhkan saya apabila saya mampu dan saya sempat insyaallah saya akan hadir dari manapun siapapun dan apapun yang anda ugemi atau anda yakini itu tidak merubah prinsip saya untuk tidak membeda-bedakan saudara dari manapun jadi kesimpulan dari video saya ini buat dulur-dulurku tolong apabila kita yang tidak berada dalam lokasi ya kan jangan sampai kita menimbulkan persepsi-persepsi yang salah karena dulur-dulur disana sedang berjuang ya kan untuk memperjuangkan nama persaudaraan setiap rati karena kita yang disini mungkin tidak bisa hadir kesana kalau bukan mereka siapa lagi ya kan saya pun juga merasa terwakili oleh mereka dan buat dulur-dulurku kalau misalnya karena hanya lambang atau lambang komunitas ya kan atau karena hanya tidak suka dengan orang yang hadir disana itu bisa membutakan rasa persaudaraan kita itu sama saja kita masa bodoh dengan ajaran persaudaraan stati trati karena dalam video-video yang sebelumnya pernah di-upload oleh beliau Mbak Sintia ini ini menggunakan atribut lengkap sakral lengkap dan ini tidak ada dalam ajaran PSAT istilahnya kayak kerasukan dan sebagainya namun dalam video tersebut karena tidak ada di kolom deskripsi ya kan tidak dijelaskan juga itu kan sama saja menimbulkan persepsi yang salah dari kebanyakan warga bahkan video tersebut itu jadi bahan olok-olokan dari organisasi lain karena sudah jelas PSAT ini tidak mengajarkan hal-hal sedemikian tapi kenapa kok ada warga PSAT yang menerapkan gerakan tersebut ya kan namun tidak apa-apa ini juga menambah wawasan kita bahwa walaupun di PSAT tidak diajarkan ajaran seperti itu namun banyak sekali warga-warga PSAT yang memiliki kemampuan lebih bisa meng-cover jurus-jurus atau gerakan yang bukan diajarkan di persaudaraan stati trati atau mungkin buat dulur-dulur yang lain kan itu sebenarnya sejenis seperti tapak siri ya kan atau kolah nafas dan sebagainya kalau pernafasan memang ada di persaudaraan stati trati tapi kalau untuk ajaran-ajaran yang di luar itu itu tidak diajarkan dalam persaudaraan stati trati tapi banyak warga PSAT yang mampu dan bisa itulah istimewanya jadi kalau kita ambil positifnya oh berarti saudara kita memiliki kemampuan lebih jadi bukan suatu hal yang harus kita perdebatkan dulur-dulur jangan sampai kita mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang menyebarkan berita hoax yang itu belum tentu warga persaudaraan stati trati ya kan intinya selama yang dilakukan orang tersebut baik dan benar dan positif kita dukung saja jangan sampai kita justru malah memperkeru masalah dengan menyebarkan berita-berita hoax kalau itu hanya numpang tenar dan sebagainya itu jangan dulur-dulur intinya mereka hadir disana itu juga demi kita semua demi nama baik organisasi kita bersama yaitu persaudaraan stati trati oke dulu-duluku terima kasih sudah menonton video terbaru dari PIMA NF cuplikan video ngobrol-ngobrol santai kita malam ini semoga kedepannya kita diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian-ujian yang terus menerjang PSAT yang ingin menuju 100 tahun ini ya banyak sekali ujian yang menerjang kita kita buktikan bahwa kita ini semakin kuat kita semakin nyawiji dan tidak akan pernah bisa dipecah atau dibubarkan seperti sumpah yang telah diikerahkan oleh para leluhur kita sekian dulur-dulurku terima kasih sudah menonton selamat malam salam bersaudaraan